Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa Kementerian Kesehatan melaporkan terdapat 18 kasus hepatitis akut. Lima di antaranya sudah diketahui penyebabnya. Pernyataan ini disampaikan Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Mohamad Caril, dalam keterangan pers virtual Jumat Siang. Caril mengatakan sudah ada 18 kasus hepatitis akut yang diselidiki karena diduga berkaitan dengan penyakit hepatitis misterius. Dalam laporannya, 5 dari 18 kasus tersebut sudah diketahui penyebabnya. Selain itu, ada 7 kasus yang disingkirkan dari penelitian karena umur pasien di atas 16 tahun. Berdasarkan definisi WHO, kasus hepatitis akut bisa masuk dalam kategori misterius bila penyebab gejalanya tidak bisa dijelaskan. Ini sebarannya, yaitu ada di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat 1, Kepulauan Babau, kemudian di Kaijat 1, Jawa Timur 1, dan Kalimantan Timur 1. Ini sebarannya...